Intro Babak kejutan yang menguras emosi pekan ini seolah mewarnai benang kusut kasus pembunuhan kopi beracun Sianida Wayan Mirna Salihin. Ya, setelah melewati proses persidangan panjang dan kontroversial, hari Kamis kemarin pihak Jaksa Penuntut Umum akhirnya membacakan tuntutan dakwaan kepada Jessica Kumala Wongso, yaitu menjatuhkan dakwaan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan tuntutan hukuman 20 tahun penjara dipotong masa tahanan. Tuntutan yang jauh dari ketentuan ancaman hukuman maksimal Pasal 340, yaitu hukuman mati atau seumur hidup ini, sontak membuat keluarga almarhumah Mirna Salihin diguncang emosi dan rasa tidak terima. Buktinya pihak keluarga Mirna yang selama ini kerap pelit bicara dan bersikap hati-hati, kemarin mendadak menggelar jumpa pers dan menumpahkan kekecewaan, terutama Arief Sumarno, sang suami, dan Sandi Salihin, saudara kembar almarhumah Mirna. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan. Apakah 20 tahun itu saya puas? Ya sejelas saya tidak puas. Saya kecewa sekali yang pastinya. Saya kecewa sama teman-teman dia yang cuma 20 tahun. Saya sebagai kembarannya sama 5. So menurut saya ini, gimana ya? Ini jahat loh ini orang. Jahat, dia diem-diem melakukannya kembaran saya. Mirna atau apa-apa ke kafe itu kayak orang seneng aja ketemu temennya gitu. Dia masuk ke kafe-nya sama Hani, baik-baik gitu, datang, kipik-kipik, terus dibayar-bayar langsung dia kayak gitu. Itu tuh kayak out of this world gitu menurut saya. Ini benar-benar blow my mind gitu. Ya, tak ada kata yang bisa mewakili perasaan pihak keluarga Mirna Salihin, selain kecewa dan kesedihan yang mendalam. Terutama Arief Sumar, kosang suami yang baru 5 minggu menikah dan seharusnya menikmati indahnya masa-masa pengantin baru. Dengan Mirna Salihin, tapi kini harus menelan pahit karena Mirna terbunuh secara misterius setelah meminum kopi mengandung racun cyanida yang dibesan oleh Jessica Wongso. Maka tak ada yang bisa dilakukan Arief selain menangisi kematian almarhumah istrinya dan menyesal karena telah mengantarkan sang istri ke kafe bertemu Jessica mendulang maut yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Ya, kepergian dia ini, apa namanya, kita baru menikah sebulan lebih. Kepergian dia ini benar-benar, apa, menyayat hati gitu. Apalagi tahu bahwa temannya sendiri yang melakukan itu. Karena pada saat itu sendiri, saya sendiri yang ngantar. Saya sendiri yang memastikan bahwa dia ada yang menemani. Bahkan waktu menjemputnya pun tuh, apa, ekspresi wajahnya Mirna tuh masih ada gitu. Aku kayak, nggak terhapus. Saya nggak mau gitu balik ke waktu itu gitu. Karena itu menyakitkan sekali bagi saya. Apalagi waktu di saat ngantar ke rumah sakit gitu. Dan dokternya mencakap bahwa dia tidak ada. Kalau saya dari sekeluarga, kita pengennya sih hukuman yang serta-selatnya itu ya. Hukuman untuk selamanya atau pulang mati gitu ya. Karena ini nggak fair banget buat kakak saya. Bener-bener nggak fair karena dia baru married gitu sama Arief. Dan saya tahu kakak hipan saya ini orangnya tuh bener-bener lembut sekali. Orangnya, dia begini tuh bener-bener sakit banget gitu loh. Kehilangan istrinya yang baru dinikahin sebulan gitu loh. Itu semua gimana rasanya kalau misalkan dia gitu. Nggak ada yang bisa bayangin perasaannya kayak apa. Tapi jika hukum tak memandang siapapun, selalu berlaku adil. Tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus kematian misterius Mirna Salihin? Melewati proses pembuktian yang begitu berbelit. Bahkan pihak Mirna tak kalah garang mengumbar dari tandaftar kebohongan Jessica hingga ke meja hijau. Bagaimana Jessica bisa berakhir dengan tuntutan 20 tahun hukuman penjara? Saya melihat disini bahwa Jaksa ada semacam keraguan-keraguan gitu. Dengan menuntut 20 tahun, itu ada semacam keraguan-keraguan atas alat-alat bukti. Setelah diajukan apa namanya, semacam bantahan atau saksi-saksi yang meringankan, yang diajukan oleh pihak penasihat hukum Jessica, Jaksa agak sedikit mengalami keraguan gitu. Sehingga tidak memberikan tuntutan yang maksimal. Seharusnya kalau Jaksa yakin dengan alat bukti yang ada dan keterangan-keterangan saksi yang ada di dalam persindangan, harusnya dia menuntutnya lebih berat. Jessica mengaku tidak punya keluarga di Australia dan merasa tidak ada yang melukung di masa susah. Ini yang menyebabkan dia merasa terpekan. Padahal saudaranya ada di sana. Di pengadilan, Jessica berbohong, tidak mengakui perbuatannya, lupa perbuatannya dan melempar penyebab kematian Mirna kepada buah apel, pembuat kopi, pengantar kopi, arif suaminya, asuransi, dan lain-lain. Hukuman untuk pembunuhan berencana itu yang paling berat hukuman mati, seumur hidup sama yang berat-berat itu ya kayak 20 tahun. Namun seolah tak terima dengan nasib kematian misterius Mirna Salihin, kabarnya pihak keluarga Mirna pun diam-diam sedang menyusun strategi baru untuk menjerat Jessica Wongso. Kecewa dengan tuntutan hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica, langkah apa saja yang dipersiapkan pihak keluarga Mirna? Benarkah RD Darmawan bahkan siap mengerahkan bantuan FBI atau Federal Bureau Investigation dari Amerika demi memperjuangkan keadilan bagi kematian Mirna Salihin. Itu kita lihat nanti aja, tunggu ntar difonis apa, pas tanggalan terbaru kita bakal makan suatu. Kita terus berjuang untuk persidangan Mirna ini. Mohon halayak ramai doanya, saya bisa membuktikan omongan-omongan saya ini supaya jangan ada fitnah. terhadap diri saya seolah-olah saya ini membuat pencitraan supaya saya ini menang dalam pengadilan dan nuduh orang sembarangan. Tidak, saya akan betul-betul berjuang untuk anak saya yang sudah terkapar di situ. Virus cinta tengah menjangkiti lokasi syuting sinetron Pangeran 2. Sahila Hisham sang pemeran Aida tengah bahagia menjalin cinta baru pasca putus dari Kevin Julio. Benarkah kekasih baru Sahila Hisham adalah pikir sinegoro? Sementara itu Vita Anggraeni tengah sibuk dengan persiapan pernikahannya. Benarkah Vita kerepotan di lokasi syuting? Coba beritanya hanya di hotshot sesaat lagi.